Hai sobat gimana kabar kalian dan saya terus ya sobat ayo sobat isi dunia channel yang nonton tolong keringanan hati sobat untuk membantu channel isi dunia agar bisa terus berkembang dan menghibur sobat semua bukan cara like share and subscribe sobat isi dunia kalau misalkan kalian mendengar kata hantu pasti mungkin beberapa dari sobat akan merasa takut atau biasa saja karena nggak percaya di Indonesia sendiri ada banyak jenis hantu atau setan yang muncul di sitepisah tapi ternyata cerita hantu tidak hanya marak di Indonesia tapi juga di seluruh dunia berikut isi dunia channel akan menceritakan asal-usul dan beberapa nama-nama hantu di berbagai negara dracula di Romania Romania memang terkenal sangat angker menurut kepercayaan orang Romania Dracula digambarkan dalam bentuk manusia yang mampu terbang menyerupai kelawar ia bertaring dan bersayap Dracula menghisap darah manusia ataupun hewan Anabel di Amerika Anabel dikenal karena adanya sebuah film horror yang berjudul Anabel film Anabel menceritakan sosok boneka yang dirasuki oleh roh jahat siapa sangka ternyata film Anabel diambil dari kisah nyata menurut cerita boneka yang dimasuki oleh roh jahat sebenarnya bernama Regidian boneka Regidian adalah boneka yang bergaun pengantin yang dirasuki arwah seorang gadis yang bernama Anabel gadis ini dibunuh di sebuah apartemen di Amerika boneka ini diakini meneror seluruh penghuni apartemen kisah ini mencinta perhatian bukan hanya dari Amerika saya akan tetapi juga di masyarakat Indonesia apalagi setelah kisah tersebut dijadikan sebuah film La Liorona di Meksiko La Liorona ialah hantu paling populer di Amerika Tengah tepatnya di Meksiko La Liorona adalah hantu wanita yang cantik yang sering menangis konon La Liorona adalah hantu Maria seorang wanita yang ditinggal suaminya kemudian membunuh anak-anaknya dengan cara ditenggelamkan masyarakat meyakini setelah bunuh diri Maria tidak diizinkan masuk ke surga atau ke alam selanjutnya ia kemudian turun ke bumi dan mencari anak-anak yang telah ia bunuh itulah sebabnya ia terdengar selalu menangis Koshisake Onna di Jepang Koshisake Onna adalah hantu wanita yang bermurut hobet Koshisake Onna dipercaya sebagai istri seorang yang sangat cantik namun karena cemburu dan mengira berselingkuh suami kemudian merobek mulutnya hantu ini berkeliaran di jalan sepi dengan menggunakan masker dan membawa gunting untuk memburu anak-anak Kuyang dan kontilanak di Indonesia tepatnya di Kalimantan Kuyang yang berwujud kepala manusia dengan isi tubuh yang menempel tanpa kulit dan anggota badan yang dapat terbang untuk mencari darah bayi atau darah wanita yang setelah melahirkan makhluk ini dikenal masyarakat di Kalimantan Kuyang sebenarnya adalah manusia atau wanita yang menuntut ajaran ilmu hitam pada siang hari Kuyang akan menempuh hidup sehari-hari sebagaimana orang biasa biasanya ia mengenakan pakaian jubah pada malam hari Kuyang akan terbang untuk mencari darah bayi atau darah persalinan untuk dihisap agar menambah kekuatan ilmunya orang yang melihat Kuyang biasanya melihat seperti burung terbang Kuntilanak dalam bahasa Melayu Pontianak kata yang sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya yang berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir nama Kuntilanak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak mitos ini mirip dengan mitos hantu langsuir yang dikenal di Asia Tenggara terutama di Nusantara mitos hantu Kuntilanak sejak dahulu juga telah menjadi mitos yang umum di Malaysia setelah dibawa oleh imigren-imigren dari Nusantara kota Puntilanak mendapat namanya karena konon Abdurrahman Al-Qadri pendiri kesultanan Puntilanak diganggu hantu ini ketika akan menentukan tempat pendirian istana oke makasih ya sobat yang udah nonton oh ya kalau misalkan ada yang mau ngasih saran atau request video berikutnya bisa corek-corek di kolom komentar ya sobat tapi jangan lupa tolong di subscribe makasih sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati